Intro Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Di video kali ini saya pengen deh bahas game-game Spider-Man yang terbaik menurut saya dan bisa dimainin di perangkat Android kita Beberapa dari game yang masuk di daftar video kali ini adalah game PSP dan PS yang bisa dimainkan di HP kita dengan menggunakan emulator PPSSPP dan juga EPSXE kawan-kawan bisa deh tuh install emulator-emulator itu dulu dari Playstore Nah sebelum kita masuk ke daftarnya saya ingin mengingatkan kawan-kawan yang belum jadi subscriber buat klik tombol subscribe, tombol like dan nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android Spider-Man offline terbaik versi Momoi Android Gamer Percaya gak kalau game ini game favorit saya banget zaman dulu masih suka main di rental PS? Yap, aslinya game ini dirilis di konsol PlayStation dan kawan-kawan bisa mainin game ini di Android pakai aplikasi EPSXE Jadi kebayangkan gimana jadulnya game ini Grafiknya kalau dibandingin sama game-game zaman sekarang ya jauh lah pasti Tapi gameplaynya loh, klasik banget dan udah ada sedikit bau-bau open world di game ini Ya walaupun masih terbatas juga sih Di game ini kita udah bisa gelayutan di kota-kota sesuka hati kita sampai ada batasan yang gak bisa ditembus Ketika di dalam game, kawan-kawan bakal menemukan banyak misi yang menantang dan kadang perlu sedikit memutar otak Ini yang bikin game ini jadi seru banget Contoh sederhananya aja, ada misi dimana kita sebagai Spider-Man berusaha untuk menggagalkan perampokan bank Eh si perampok ini ternyata membakar salah satu kedai di kota buat pengalih perhatian supaya mereka bisa kabur Sebagai Spider-Man yang baik hati tidak sombong rajin menabung mengaji membaca kitab suci dan mandi minimal 2 kali sehari serta tak lupa menggosok gigi Tentu saja kita harus memadamkan api terlebih dahulu sebelum mengejar para perampok kan Lah terus gimana caranya? Eh ternyata diseberang kedai yang kebakar ada tangki hidran tuh Nah kita bisa pakai jaring laba-laba kita buat narik tangki itu sampai airnya muncrat keluar dan menyiram api sampai mati Keren deh pokoknya Ultimate Spider-Man Total Mayhem Ini sebenernya game jadul banget deh Ultimate Spider-Man Total Mayhem dirilis di tahun 2010 Udah 9 tahun loh saudara-saudara Udah lama ya Kalau game ini dianggap bocah yang lahir di tahun 2010 ya sekarang berarti umurnya udah 9 tahun loh 9 tahun itu ya berarti udah kelas berapa tuh? Kelas 3 SD ya? Udah gede ya? Udah bisa meneran genteng sendiri nyari duit sendiri terus minta nikah sama bapak ibunya kali ya Anyway game yang satu ini besutan game love dan punya genre action adventure Perlu kawan-kawan tau game ini diadaptasi dari komik berjudul sama Jadi boleh dipastikan jalan cerita di game ini hampir semuanya mengikuti dari seri komiknya Grafik game ini udah terbilang bagus loh kalau mengingat game ini dirilis 9 tahun yang lalu Gameplaynya juga terasa seru Sebagai Spider-Man kita akan melewati berbagai stage dalam game untuk membasmi musuh-musuh yang menghadang dengan style yang mirip kayak game beat em all atau boleh dibilang gebukin aja semua musuh sampe mampus Ada kombo-kombo serangan yang bisa kita lakukan dan gak lupa kita juga bisa memanfaatkan kekuatan Spider-Man dalam menggunakan jaring laba-labanya Yang keren lagi game ini juga memberikan beberapa puzzle disana-sini Sebagai contoh saat melawan boss Sandman alih-alih langsung ngegebukin si boss kita seharusnya menghajar tangki hidran yang ada di pinggiran jalan supaya air muncrat dan bikin Sandman basah Sandman kan terbuat dari pasir tuh Ketika dia basah bakal gampang banget buat dipukulin Sayangnya game ini udah ditarik dari peredaran sama game loft Tapi tenang aja saya udah nyediain apknya kok buat di-download dan di-install di hp kawan-kawan Monggo silahkan di cek di deskripsi ya Marvel Spider-Man Unlimited Sepintas game ini agak kerasa kurang menarik melihat gimana gamenya mengangkat genre endless runner Bayangan saya pertama Duh kok Spider-Man tapi dibikin endless runner sih Kan lebih seru kalau dibikin petolangan gitu Eh tapi ternyata game ini membanting anggapan saya langsung loh Dah kayak adonan martabak yang diuleni diputer-putur diangkat ke atas terus dibanting ke papan talenan buat diuleni lagi Ternyata game ini seru banget Memang sih genre-nya endless runner tapi kita disugui berbagai misi yang bikin game ini jadi seru Sebagai contoh kita gak cuma melulu kudu lari sejauh mungkin tapi kita juga harus menyelesaikan misi seperti menghajar 5 musuh mengambil beberapa power up melawan boss dan lain sebagainya Yap di game ini sistemnya pake stage-stage atau level-level gitu Jadi bukan sembarang asal lari dari awal game aja Terus grafiknya juga keren banget loh Di beberapa bagian di game kita juga bisa menemukan beberapa cutscene yang oke banget Oh iya game ini beneran bisa dimainkan secara offline kok Udah saya coba sendiri Hanya saja kalau dimainkan secara offline ada beberapa fitur di game yang butuh koneksi internet yang gak bisa dibuka kayak fitur buat membuka newsletter dari Gameloft Oh iya saya pernah baca artikel kalau game ini mau di shutdown loh sama Gameloft tanggal 31 April 2019 Artinya game ini bakal ditarik dari Playstore Tapi entah kenapa sampai sekarang masih ada tuh di Playstore gak ngerti juga deh ini Kalau kawan-kawan baru nonton video ini dan ternyata link Playstore yang saya kasih udah gak bisa ya berarti gamenya udah beneran dihapus ya dari Playstore Spider-Man Friend or Foe Dari segi plot ceritanya game yang aslinya merupakan game PSP dan bisa dimainkan di Android menggunakan aplikasi PPSSPP ini memiliki plot yang unik Di game ini Spider-Man akan bekerja sama dengan berbagai karakter seperti Black Cat dan juga musuh-musuhnya seperti Green Goblin, Sandman, Dr. Octopus, sampai Venom buat melawan musuh-musuhnya yang merupakan alien simbiot dari luar angkasa yang datang ke bumi bersamaan dengan meteor yang jatuh dan kebetulan meteornya pecah jadi 5 dan mendarat di berbagai tempat di dunia Jadi deh petualangan si Spidey bersama musuh-musuh yang sementara jadi temen dulu karena melawan musuh yang sama dan ternyata lebih berat seru game-nya dan dibalut dengan jenri action-adventure gitu yang mirip banget sama game-game hack and slash zaman sekarang dan misi di game ini juga bakal bikin si Spider-Man kudu menjalani serangkaian misi di berbagai tempat di dunia buat mengambil pecahan meteor dan mengatasi masalah yang diakibatkan Satu lagi elemen yang saya suka dari game ini adalah gimana cutscene di game ini berhasil membangun ceritanya Spider-Man 2 Menurut saya ini salah satu game Spider-Man terbaik yang dirilis di PSP dan bisa dimainkan di Android pakai aplikasi emulator PPSSPP yang bikin game ini seru jelas penggunaan tema open world dan dibungkus action-adventure yang seru banget dan sesuai judulnya game ini berdasarkan pada film berjudul yang sama yaitu Spider-Man yang kala itu dibintangi oleh Tobey Maguire Satu hal yang pasti grafik game ini udah oke banget deh misi yang kudu diselesaikan sangat beragam dan kerasa banget bikin game ini jadi hidup sebagai contoh ada misi kita harus nguber-uber helikopter karena di helikopter itu ada penjahat yang berusaha kabur jadi deh si Spider-Man harus gondal-gandul gelayutan ngejar helikopter itu belum lagi ada misi dimana kita harus secepat mungkin menghajar musuh yang menghadang dan menyelamatkan mobil polisi yang mau nyemplung kekali telah dikit kita membasmi musuh ya mobilnya jatuh nyungsep kekali mission failed deh ada juga misi buat menyelamatkan tawanan yang lagi disekap keren banget deh pokoknya buat kawan-kawan yang demen game Spider-Man kayaknya game ini kudu dimainin deh kalau emang belum pernah mainin sebelumnya number one the amazing spider-man game yang aslinya dan tadinya buatan game love dan dipublish sama activision ini sekarang udah gak ada lagi di playstore parah bener deh gak tau kenapa alasannya tanpa babi bu tiba-tiba game love bikin game ini lenyap dari playstore padahal saya inget banget game ini tadinya ditawarkan di playstore dengan status berbayar belum sempet beli eh udah gak ada anyway game ini punya jenri action adventure dan dibalut dengan unsur open world ya pokoknya keren banget deh jadi kita bisa tuh gelayutan bin gondal gandul di kota berkeliling muter-muter gak jelas mampir dan mencelok sana sini atau fokus mau nyelesain misi-misi yang tersedia dan yang keren lagi di game ini kita bakal disugui sajian cutscene-cutscene yang keren banget dan menurut saya sangat berhasil membangun storyline dari game ini boleh dibilang game ini jadi salah satu yang terbaik deh buat game spider-man di platform android dengan melihat gimana serunya gameplay dan gak lupa grafik yang disuguhkan juga wow banget tapi ya itu tadi karena game ini udah gak ada di playstore mau gak mau harus nyari versi gak resminya deh hmm terus ini jadinya saya membacak dong namanya wits tunggu dulu membacak game itu kalau game yang asli masih beredar dan membacak itu sifatnya merugikan developer ini kan game resminya udah gak beredar lagi dan kalau pun di download game love juga udah gak rugi apa-apa jadi gak membacak dong namanya oh iya tambahan lagi sebenernya masih ada satu lagi game yang kayak gini di android dan sama-sama udah ditarik dari peredaran sama game love judulnya the amazing spider-man 2 jadi kayak sequelnya game ini deh genre-nya masih sama gameplaynya juga masih mirip masih sama-sama open world gitu tapi grafiknya jadi lebih bagus kalau kawan-kawan tertarik kawan-kawan bisa juga tuh memainkannya setelah menamatkan the amazing spider-man yang pertama ini tapi maaf banget di deskripsi saya cuma menyediakan file download buat the amazing spider-man yang pertama aja sementara buat the amazing spider-man 2 saya gak nyediain link downloadnya karena punya saya apk-nya hilang dan saya males nyarinya lagi nah itulah dia tadi 6 game android spider-man offline terbaik versi momo android gamer terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe wassalamualaikum, momo yang android gamer portalnya para penggemar game android ya itulah dia tadi 5 game android terbaru dan terbaik terbaik rilis di minggu kedua bulan januari 2018 minggu kedua bulan januari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati